Halo Mam Hai semua Assalamualaikum jumpa kembali di channelnya Bunda Rafi teman-teman aku mau sharing kegiatan aku di pagi hari dan kali ini aku tidak bersih-bersih ataupun beraktifitas di dapur ya teman-teman nah kali ini aku mau menyulap sarung selimut menjadi sebuah spray yang cantik karena di rumah aku ada beberapa sarung selimut yang kebetulan itu enggak dipakai ya jadi daripada menjadi penunggu lemari lebih baik aku manfaatkan menjadi sebuah spray oh ya teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya amin amin Allah ma'amin teman-teman di musim penghujan ini untuk selalu berhati-hati dan selalu jaga kesehatan ya untuk daerah Cikarang ini udah mulai hujan dan ada sebagian juga yang berdampak banjir jadi selalu jaga kesehatan supaya kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman amin nah lanjut ke videonya nah ini bahan udah selesai aku ukur kemudian aku potong sesuai ukuran masing-masing begitu juga untuk sarung bantal dan juga guling ya kemudian lanjut dijahit karena ada permakan jaket yang belum selesai ini aku pasang ini aku mau lanjut selesaikan dulu yang jaketnya sebetulnya ada dua jaket yang minta diganti resletingnya dan ini tinggal yang satu ya yang satunya udah diambil karena mau dipakai jadi kayak tuker pakai gitu yang satu selesai diambil dan yang satu diantar ke rumah gitu ya teman-teman dan setelah selesai pemasangan resleting jaket di siang harinya ini aku lanjut jahit spray ya teman-teman karena untuk spray itu menurut aku mudah sih cuman jahit lurus gitu nggak perlu memakan waktu yang lama ya nah ini aku sambung-sambungin dulu untuk bagian atas spray ke bagian sampingnya itu ya ini hanya jahit lurus aja jadi gampang ya untuk penjahitannya tidak ribet seperti mengganti resleting jaket tadi nah kemudian ini baru aku setelah aku sambungin baru aku jahit timpah supaya lebih awet aja ya lebih kokoh gitu jahitannya nah selanjutnya ini aku jahit ulang setelah aku obras karena kalau cuman dijahit obras aja menurut aku itu tidak sekuat dijahit menggunakan jarum ya teman-teman selanjutnya ini kita keliling dulu ya bagian bawah kita jahit keliling dulu ini selanjutnya dipasang karet untuk empat sisi bagian bawah ya berhubung saat pemasangan karet itu nggak ke save gitu aku merekodnya jadi ini jadi skip untuk pemasangan karetnya ya teman-teman Alhamdulillah akhirnya selesai juga menjahit ke bikin spraynya ya ini tinggal masukin talipurnya ke sarung buling nah karena udah sawkung ini aku mau beres-beres dulu ya beresin bahan-bahan yang berantakan dan membereskan perlengkapan alat jahit aku yang masih berantakan berserakan di lantai untuk bahan sisa kita simpan bisa lain kali kita gunakan buat lap ataupun buat keset gitu ya selebihnya bisa juga buat lapisan-lapisan yang kalau ada orang remak itu yang sama bahannya ataupun sama warnanya ya jadi tidak kita buang ini udah sore ya sore banget sebenernya pak suami juga udah pulang dari tadi karena aku mau ngelarin kerjaan aku ini jadi sampai jam berapapun aku kelarin tapi akhirnya kelar pas pak suami pulang tadi ya dan ini untuk mesin jahitnya ditutupin kembali karena kalau nggak ditutup banyak banget debu ya jadi untuk pemeliharaannya supaya tidak kotor gitu aja nah ini dia hasilnya cantik kan spraynya dari sarung selimut kita rubah menjadi sebuah spray yang cantik nah ini juga spray bikinan aku ya teman-teman gimana bagus kan buat yang minat boleh komen ya ya